Intervensi Korin, Jin dan Setan pada Arwah Orang Meninggal Arwah dapat dipahami sebagai roh dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan orang dikatakan meninggal pabila roh dan jasadnya terpisah oleh maut. Baik melalui proses kematian yang wajar maupun tidak wajar. Sebagian orang percaya bahwa arwah-arwah dapat dihadirkan dan mengalami kebangkitan. Hal ini didasarkan pada kesaksian banyak pihak yang mengaku mampu mendatangkan arwah seseorang ataupun banyaknya orang yang bertemu dengan orang yang telah meninggal. Jaya Langkung, merupakan salah satu permainan mistis yang dipercaya dapat digunakan sebagai media memenanggil arwah. Pemanggilan arwah yang sedikit lebih beresiko adalah dengan melalui perantara badan dan seseorang yang lazim disebut sebagai medium. Cara ini sedikit lebih hebat dibandingkan cara yang pertama. Selain ada kesamaan dalam tulisan tangan, pemanggilan arwah dengan medium pun dapat menghadirkan arwah dengan suara yang tidak berbeda dengan suara asli dari orang yang telah meninggal. Melihat kenyataan di atas, tentu saja kita tidak dapat menafikan begitu saja bahwa kejadian-kejadian seperti ini memang telah benar-benar terjadi melalui proses wajar-wajar saja tanpa rekayasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah benar yang dihadirkan melalui Jaya Langkung, medium dan yang banyak orang temui itu adalah benar-benar arwah roh dari orang yang telah meninggal? Jangan-jangan ada sesuatu yang lain telah ikut bermain dalam masalah ini. Agar kita tidak berpijak pada pemahaman yang salah, ada baiknya kita memulainya dengan pertanyaan klasik. Mungkinkah arwah dapat kembali ke alam nyata? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita mengembalikan masalah ini pada yang telah menciptakan roh itu sendiri, yaitu Allah Sang Pencipta. Sebagai seorang Muslim, saya mohon maaf pabila dalam doit memahami ini melandaskannya pada Al-Quran, kepada saudaraku yang lain agama dan keyakinan melandaskan masalah ini menurut keyakinan Anda. Di Al-Quran serat al-Muqminun ayat 99-100 dengan tegas tanpa ragu Allah berfirman, bahwa hingga pabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Dia berkata, Kembalikanlah aku ku dunia agar aku dapat beramal salah terhadap yang aku tinggalkan. Sekali-kali tidak sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada dinding yang sangat tebal sampai hari mereka dibangkitkan. Dari ayat di atas dapat dipahami dengan yakin bahwa arwah roh orang yang telah meninggal dunia bersifat tetedak, dapat balik ke alam nyata dikarenakan ada dinding yang sangat tebal yang menjadi pembatas antara alam arwah dengan alam nyata. Dikarenakan begitulah yang telah ditetapkan oleh Tuhan semesta alam. Kalau memang benar demikian, lantas siapakah pihak lain yang berpeluang melakukan intervensi arwah? Saya akan mencoba mengungkap satu persatu makhluk lain yang memiliki kemampunan untuk melakukan perubahan wujud menjadi seperti arwah atau penampilan manusia ketika dia masih hidup. 1. Korin Kelahiran setiap manusia ke dunia ini selalu disertai kehadiran jin pendamping yang disebut Korin. Korin sendiri termasuk jin dari golongan jin lemah yang tidak memiliki kecenderungan kepada nafsu syawat sehingga Korin tidak mempunyai keturunan. Korin ini bisa diajak baik juga buruk, dapat dipengaruhi maupun dapat mempengaruhi manusia. Semakin baik seseorang, Korin pun cenderung untuk menjadi lebih baik demikian pula sebaliknya. Korin yang baik berada di pundak kanan manusia, sedangkan yang jahat ada sebelah kiri. Korin ini selalu mengikuti kita kemanapun kita berada, kecuali saat kita mencampuri istri. Korin ini dapat membantu manusia dalam hal peningkatan ibadah kepada Allah SWAT. Umur Korin biasanya lebih lama daripada usia manusia itu sendiri. Mereka dapat mencapai usia ratusan bahkan ribuan tahun. Bukan hanya itu, konon Korinnya Nabi Muhammad SAW sampai saat ini pun masih hidup dan masih memimpin jutaan umat dari bangsa jin muslim. Karena kedekatan inilah maka wajar saja bila Korin tahu banyak tentang rahasia tuannya, manusia, mampu menirukan suara dan tulisan tuannya dengan tanpa celah sedikitpun, bahkan hebatnya. Korin juga mempunyai kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi seperti tuannya, kecuali dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Korin dapat hadir kepada manusia yang masih hidup melalui mimpi maupun perwujud dan langsung di alam nyata. 2. Jin Tidak dipungkiri lagi kalau jin merupakan makhluk Allah yang memang diberi kelebihan untuk merubah wujudnya hingga dapat dilihat manusia. Baik dalam wujud hewan maupun dalam bentuk cahaya atau bentuk yang menyerupai manusia. Bahkan jin dengan ilmu yang sangat tinggi yang lazim disebut dengan jin ifrit. Mampu melakukan perubahan berbagai wujud dalam waktu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Kemampuan ini pun termasuk dalam hal penyusupan ke dalam tubuh manusia dengan mengaku, ngaku sebagai roh maupun dalam bentuk penyerupaan orang yang telah meninggal. Kemampuan seperti ini sengaja Allah berikan kepada bangsa jin semata-mata sebagai ujian bagi manusia untuk membedakan antara mereka yang yakin akan kebesaran Allah dengan yang ragu. 3. Setan Tidak disangsikan lagi kalau makhluk Allah yang satu ini mempunyai kemampuan yang tidak terpikirkan dalam berubah bentuknya menjadi apa saja yang mereka inginkan. Sejak zaman para rasul, milai zamannya Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Setan, juga iblis laknatulok, sering menampakkan wujudnya baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk binatang buas, bahkan bentuk yang sangat mengerikan. Bukan hanya itu, setan pun mampu merubah bentuk aslinya yang non-fisik menjadi bentuk fisik. Bahkan dapat dipegang dan ditangkap sebagai menlayaknya makhluk berjasad kasar seperti yang pernah diriwayatkan pada masa Nabi Muhammad, Muhammad salallahu alaihi wasalam. Dalam waktu yang sangat singkat, setan pun mampu menghilang dalam sekali kedipan mata. Semua bentuk makhluk dapat ditiru oleh setan kecuali Nabi Muhammad, Muhammad salallahu alaihi wasalam. Termasuk wujud orang yang telah meninggal dunia. Semua kemampuan ini dimiliki oleh setan sebagai senjata untuk menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa fenomena kebangkitan arwah sesungguhnya ada sesuatu yang lain. Telah ikut bermain yang pabila tidak dipahami secara benar akan membuka paluang bagi iblis dan bala. Tentaranya untuk memperdaya manusia. Sejauh manakah kebenaran tulisan ini? Tentu saja hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar atas segala firmannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.